Hai selamat lagi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pagi juga Pak pagi salam sehat selalu buat teman-teman dari saya dan Paimon kita lanjutkan materi tentang cloud infrastructure kita kemarin kita sudah bahas core konsep tentang Azure nah hari ini kita akan berkenalan dengan produk-produk Azure resource yang ada di Azure utamanya yang terkait langsung dengan apa namanya kompute sama networking kalau nggak salah ya yang materi untuk hari ini nah slide-nya ini saya tadi lupa saya belum taruh di tapi nggak apa nanti aja ya mungkin teman-teman bisa perhatikan di di layar terlebih dahulu saya akan share materinya pdf-nya di layar untuk teman-teman bisa mengikuti sampai saya menyampaikan materinya nanti wait give momon eh ini dia oke where is the zoom 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 in di moki screen share layar layar tiga oke saya matikan video saya sudah kelihatan slide-nya sudah ya saya nongol di bawah sekarang kita akan belajar beberapa hal eh aku nutupi nih Pak ya kita pindah mendornya hari ini goalsnya adalah kita bisa memahami beberapa hal yang tercantum dalam poin-poin yang ada di bawah ini yang pertama masalah region jadi ada namanya region atau kawasan azur region yang tersebar di 141 negara kemarin sudah saya kasih spoiler ini sebenarnya dan ternyata termasuk Indonesia berarti sudah ada data center di Indonesia cuman saya belum tahu kemarin dari hasil googling kan masih belum kelihatannya tapi dengan adanya statement ini berarti memang sudah ada terus yang kedua kita memahami nanti insyaallah setelah akhir kuliah atau sesi kuliah ini kita akan paham tentang arsitektur azur yang ternyata dirancang dengan sangat redundan dengan sangat redundan itu berarti aman karena kalau misalkan in case gak sengaja ada yang terhapus atau rusak gitu instansinya maka bisa didukung di backup oleh instansi yang lain nanti akan kita pahami itu juga konsep redundansi dan availability atau ketersediaan terus yang ketiga kita nanti akan juga mengetahui apa yang disebut sebagai core servisnya azur ada layanan inti yang pada dasarnya dikumpulkan dalam 4 kategori utama komputasi, jaringan, penyimpanan, dan berkas oke dalam bahasa inggrisnya nih compute, networking, storage, and files nah modul ini juga akan nanti hari ini kita akan berfokus pada layanan azur komputasi dan jaringan kita lebih fokus kedua ini ya oke sebelum kita mulai menelisik lebih dalam saya mau minta tolong teman-teman absen dulu saya kasih link mironya di bawah ya saya coba buka mironya dulu ini pertemuan kedua kita royoan lagi nih biar seru jangan lupa seperti biasa absen oke absen disini saya kasih linknya di chatnya zoom silahkan klik disitu saya tunggu teman-teman untuk bisa menuliskan nama nah disini saya tak pindah ke bawah oke namanya tolong dituliskan seperti biasa ini karena saya hari ini kemarin juga sih sebenarnya pakai emoji kacamata maka saya hari ini pakai kacamata juga ini biar keren ayo teman-teman yang mau pakai filter nemenin saya baik yang filter fisik maupun filter yang virtual monggo kita bikin asik aja kelasnya ya oke silahkan diisi terima kasih sudah hadir Gamal, Febrian Berli oh coco itu Berli jauh sekali iya pak betul apa karena kamu suka coklat gitu iya pak saya suka coklat sama oh pantes ya ada nickname boleh nih kayak mau kasih nama nickname nya juga kayak kayak Berli Dava Hilmi thank you Fadli Vito Widi oh cok kedi-kedi re nutup pilihani re Juna Dap Rizky Eko thank you saya tunggu absennya disini sambil saya cek dulu kalau gak salah misalnya juga ada absen eh absennya di WA ya misalnya ya coba sudah dikasih absen belum sama Panitia absen hari ini belum mbak oke atau di link yang sama kayaknya coba ya saya cek mestinya di link yang sama oke sebentar saya hubungi Panitia dulu sebentar 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 bisa absen disini dulu siapa lagi yang belum saya sebut namanya ada Dion thank you ada Nada Aulia Hadi Rizaldi Vokalnya cuman di depan men oh ini tapi ada tulisannya Iqbal oh ada ya kirain saudara Nabila Zulfa YP oh panggilnya YP oh karena singkatan ini ya dua nama setelah kata Farhan nya itu ya ini sejak kapan Farhan dipanggil YP sejak SMP sejak SMP sejak SMP kira ini sejak lahir panggilan panggilan sayang di rumah jangan-jangan yoye P enggak pak enggak ada Dita yang udah barusan nulis ini sambil menunggu ya belum ada jawaban kemungkinan besar agak di tengah-tengah nanti enggak apa-apa nah sekarang selanjutnya coba saya cek slide-nya dulu nanti mau slide-nya oke selanjutnya kita lanjut slide-nya pembahasannya adalah tentang layanan komputasi ini subab yang pertama tapi sebelum coba sebelum masuk ke sini ini sambil teman-teman tadi yang masih up presensi silahkan ketikan nama yang belum presensi silahkan ketikan nama yang belum presensi silahkan lanjut ke eh ya sebentar seperti biasa ya nanti kalau ada pertanyaan silahkan taruh di parking lot di tempat parkirnya pertanyaan jangan susah-susah ya guys oke enggak apa-apa kalau mau tanya susah juga enggak apa-apa kok mudah-mudahan bismillah nanti saya bisa menjawab oke nah selanjutnya minta tolong di bagian bawah dari slide presensi atau frame presensi itu saya menampilkan beberapa icon nah ini saya mau kasih tantangan buat teman-teman kita sambil mengenal icon dari produk-produk yang ada di AWS oke nah icon-icon ini bisa jadi pertama kalinya teman-teman lihat tapi enggak apa-apa nanti silahkan cari cara mau di copy paste mau di foto pakai google lens gitu ya terus di search di google boleh ya saya akan sebutkan satu keyword gitu terus teman-teman secara bersamaan tolong tunjukkan ini kan semuanya punya kursor jangan dipindah-pindah guys semuanya kan punya kursor ya nah itu tolong dimanfaatkan untuk bisa menunjuk kalau saya beleng apa gitu tolong tunjuk yang mana yang dimaksud dengan keyword yang saya sebutkan bisa dipahami ya contoh nih contoh nih ini pertanyaan yang paling gampang dulu Azure DNS coba ditunjuk Azure DNS yang mana wah pinter pinter oke bisa tahu ya kan ini sangat eksplisit kalau Azure DNS oke selanjutnya saya akan sebutkan produk yang lain ah mungkin masih relatif gampang juga Azure saya sih apetih salah ah iya ada berarti Azure database wih wih pintar-pintar aku seneng ini shoot teman-teman ada yang on cam gak kalau ada yang on cam tampilin nih ke layar kayak kemarin entah ini gak ada yang on cam jadi kan gak bisa lihat saya saya gak bisa lihat kayak ini participant list oh saya harus nyalakan video dulu oke saya nyalakan video teman-teman adakah yang disini nyalakan video juga sepi ayo yang mau ikut yang mau ikutan nongkorong saya tak matikan punya saya yang mau nampil yang mau ngeceng silahkan tampil wah ini sepertinya lagi belum cuci muka semua ya jadi sungkan-sungkan tampil nih link absensinya belum ada ini tadi ada yang tanya di direct message nanti ini sampai saya masih menunggu jawaban di WAG oh sudah 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 jadi link yang sama ya link yang sama dengan kemarin saya coba masukkan ke ke meeting chat silahkan teman-teman bisa presensi secara formal dulu jadi di link yang saya berikan di meeting chat nanti akan masuk ke sini silahkan isikan pilih sini ya bukan isi nama kalian dipilih 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 kemudian tanggal hari ini jangan lupa di klik kemudian kehadiran tentunya hadir ya oke alright duh oh tak pikir oke oke saya mestinya gak akan gak akan bisa terhapus ini sudah saya kunci kok saya lanjut nih buat yang sudah ngisi presensi ayo balik lagi ke papan sini saya akan menyebutkan keywords silahkan tunjuk mana yang saya maksud azur azur apa yuk apa bingung dulu ya saya pastikan dulu produknya ada gak oh iya azur mobile services azur mobile services oke mantep berarti ini masih tergolong lumayan intuitif nah ini udah mulai soal berikutnya udah mulai akan sedikit lebih rumit azur 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 api azur api azur api ayo yang mana azur api azur api mana azur api azur api bingung bingung yuk semangat 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 oke kebanyakan kumpul di yang awan cepat itu ya sayang sekali itu bukan jawabannya oke pindah yang di awan cepat bukan itu azur api Saya kasih clue, API stands for atau kependekan dari Application Programming Interface. Oke, semuanya sudah mengumpul di tempat yang, ya memang itu jawabannya. Terima kasih sudah mengumpul di tempat yang tepat, yang kanan bawah, dua dari bawah. Ya itu benar, itu yang Azure API. Lanjut lagi. Ini relatif mudah mestinya. Azure, Azure, Microsoft Azure Containers. Containers, Microsoft Azure Containers. Luar biasa, sudah pintar semua ini. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ada namanya Azure, atau saya nggak nyebut, nggak nyebut mereknya. Eh, iya merek sih misalnya ini. Microsoft Azure, produknya Microsoft Azure yang ada hubungannya dengan CDN. Content Delivery Network. Coba yang mana. Oke, luar biasa. Sudah berkumpul di tempat yang pas. Lanjut. Selanjutnya ada yang namanya Azure, 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 Azure Virtual Desktop. Azure Virtual Desktop. Tempat Anda berkumpul sekarang itu bukan jawabannya. Itu Azure Virtual Machines. Mana Azure Virtual Desktop? Barely sempat ragu. Tapi udah bener kok. Tempatnya barely itu yang bener tuh. Barely kuku. Oke. Jadi itu tempatnya Azure Virtual Desktop ya. Hubungannya dengan RDC atau Remote Desktop Client. Kalau teman-teman pernah pakai di Windows. Oke, nice. Lanjut lagi. Terakhir deh. Terakhir deh. Azure Functions. Atau serverless. Salah satu bentuk serverless computer. Serverless service. Dimanakah tempatnya? Oke. Semuanya sudah menuju ke tempat yang sama. Oke, jawabannya adalah yang pojok kanan atas. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti sudah cukup saya rasa pemanasannya. Saya masuk lagi ke slide sekarang. Jadi itu yang merupakan layanan yang ada di Azure. Nah, kalau kita bicara spesifik ke layanan komputasi. Layanan komputasi itu kita nyebutnya sebagai virtual machine. Komputer virtual di Azure. Virtual computer. Virtual machine. Sebenarnya ini logika yang kemarin saya kasih itu. Ada yang namanya physical computer. PC, laptop, atau mungkin HP yang teman-teman pegang. Itu kan physically with you ya. Physically with us. Nah, itu berarti komputer fisik. Nah, kalau komputer virtual itu artinya spesifikasi. Ada sesuatu hal yang bisa membantu kita melakukan komputasi. Tapi kita nggak punya dia secara fisik. Itu kita sebut sebagai komputer virtual. Dia nanti ada di awan. Spesifikasinya tidak saklek. Kalau kita beli PC, itu berarti harus dari sejak awal. Waktu beli itu sudah ditentukan. RAM-nya mau beli yang berapa. Hard disk-nya berapa. Prosesornya berapa gigahertz. Mau core yang berapa biji. Semuanya dispesifikan sejak dari awal. Itu kalau fisik. Kalau virtual, kita lebih fleksibel. Bahkan di tengah-tengah penggunaan, kita bisa aja tiba-tiba langsung nambah hard disk-nya berapa. Nambah lagi memorinya berapa. Itu enaknya punya komputer virtual. Di Azure namanya Azure Virtual Machine. Azure VM. Nah, itu yang logo yang ini. Yang mana coba tadi? Masih ingat nggak? Tadi saya sebut tadi. Mana Azure VM logonya? Logonya Azure VM? Coba. Oke. Terima kasih semuanya. Naufal, terus apa lagi? Berli, Sultan. Sudah menunjuk ke tempat yang tepat. Ya, itu Azure VM. Nah, Azure VM itu satu buah komputer di sini. Ini ibarat fisik. Komputer fisik. Kemudian tersambung dengan sebuah Network Security Group atau NSG. NSG ini sebenarnya juga ada logonya tadi yang ini. Yang ini. Yang kiri bawah. Kojak kiri bawah. Terus, ini resource group ada logonya tadi. Ini API tapi Cloud API. Oke, Cloud API yang tadi saya tunjukan itu Azure API. Beda lagi. Nah, ini contoh arsitekturnya. Gambaran. Kalau misalkan kita punya VM, kita punya komputer virtual di Azure. Dia bisa diakses melalui beberapa protokol standar seperti misalkan RDP, Remote Desktop Protocol, atau SSH, yakni Secure Shell. SSH, Bastion, ini saya nggak pernah pakai. Ini juga salah satu protokol standar yang bisa digunakan untuk mengakses komputer jarak jauh. Ini kan komputer jarak jauh sebenarnya. Nah, terus pada dasarnya kita bisa mengatakan virtual machine, virtual computer ini adalah sebuah bentuk virtualisasi jaringan, prosesor, memori, dan media penyimpanan. Networking, prosesor, memory, RAM, terus sama storage. Jadi satu, ini sak bandel. Kemarin kan saya tunjukkan, saya minta teman-teman untuk menyebutkan hardware ya. Komponen-komponen komputer itu kan. Nah, yang kita sebut sebagai virtual machine itu adalah gabungan dari memori, RAM, terus prosesor, terus kemudian storage, hard disk, SSD, dan networking. Kalau misalkan ada Wi-Fi card, ada LAN card, itu adalah bagian dari VM. Dan kita menyebut VM ini sebagai bagian dari IAAS nanti. Teman-teman masih ingat ya, IAAS. Infrastructure as a service. Nah, coba kita flashback lagi. Kemarin kan sebenarnya waktu kita belajar di pertemuan pertama tentang konsep dasar komputasi awan di Azure, kita mengenal ada tiga kategori infrastruktur cloud ya. Ada tiga kategori yang mana kita sebut sebagai IAAS, infrastructure as a service, kemudian platform as a service, PAAS, dan software as a service. Nah, saya minta tolong, eh, sorry, sebelum masuk ke sana, sebelum saya masuk ke sana, saya kasih pengantar dikit lagi tentang VM tadi itu. Sekali lagi saya tekankan ya. Di sini, saya kasih biar gampang. Jadi, yang namanya VM itu bisa mengandung, langsung ya, langsung mengandung, jadi nggak membuka. Ini mengandung prosesor, mengandung memori, mengandung storage, dan mengandung networking. Nah, kalau kita ngomongin virtual, berarti kita nggak perlu beli, nggak perlu merawatnya. Karena virtual ini dia ada di data center, yang ngerawat ya si ini, si Azure, di sini Microsoft-nya. Kita cuma menyewa kan kemarin istilahnya, kita hanya rent, kita hanya menyewa, kita membayar biaya sewa, tapi tidak perlu pusing dengan masalah pembiayaan operasional terkait pembelian, sorry, biaya pengadaan, capital expenditure terkait pembelian barang tersebut, atau terkait perawatannya, biaya operasional untuk perawatan, kita tidak perlu pusing dengan itu. Itu kelebihannya VM juga, atau IaaS, dalam hal ini. Kalau misalkan kita mau ambil cloud sebagai solusi, kita kan dihadapkan pada tiga pilihan tadi. Mau pakai IaaS, atau mau pakai PaaS, atau mau pakai SaaS. Kalau keputusannya adalah IaaS, itu biasanya didasarkan karena kita ingin memiliki kontrol total terhadap sistem operasi dan lingkungannya. Kita ingin punya komputer saja, itu yang ingin disediakan sama Azure, terus lebihnya mau nginstal OS apa, mau nginstal apa ce yang mana, mau nginstal aplikasi server, apapun yang ingin kita inginkan, itu kita yang menentukan. Jadi kita lebih punya kebebasan dalam mengontrol isi dari infrastruktur tersebut, dari komputer tersebut, komputer virtual tersebut. Beda sama PaaS. Kalau PaaS, komputer udah kita terima jadi. Kita nggak nyebutin speknya berapa, kita nggak nyebutin prosesornya, mau speknya kayak gimana, dan sebagainya, kita terima jadi. Yang penting saya memilih environment-nya aja. Memilih Apache untuk web server-nya. Saya memilih Node.js server untuk web server-nya, dan sebagainya. HTTP server-nya, dan sebagainya. Itu kalau di PaaS. Coba kita telusuri lebih dalam lagi perbedaan-perbedaan tiga itu. Jadi di sini kalau saya coba angkat lagi, teman-teman bisa turun lagi di kiri bawah dari boards, itu ada namanya kota IaaS, PaaS, dan SaaS. Di kota ini, pada dasarnya IaaS atau virtual machine, kalau kita contohkan tadi, itu adalah sebagai host, sebagai rumah. Nah, kalau kita sudah punya PaaS, itu artinya kita sudah punya rumah, sama punya, apa istilahnya, kayak catnya sudah beres, gentengnya sudah beres, bahkan mungkin sudah boleh furnitur. Sudah boleh furnitur, terus kita bisa mau menambahkan aksesoris-aksesoris lagi di atasnya. Itu PaaS. Nah, kalau SaaS sudah tinggal pakai doang. Furnitur rumah sudah ada, tanahnya sudah ada, alat elektronik sudah lengkap, dan sebagainya tinggal pakai itu SaaS. Nah, coba saya pingin minta tolong sama teman-teman, masukkan icon-icon yang di atas ini, caranya tinggal pakai klik kanan, terus copy, copy ya, atau klik kemudian di control C, terus di-paste di bawah. Silakan kategorikan icon-icon yang ada di sini, itu masuk yang bagian mana, IASK, PASK, atau SaaS. Saya kasih waktu 5 menit, sambil saya istirahat minum dulu, dan kemudian nanti kita akan kembali, saya keraskan musiknya. Silakan. PASK, 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 PASK. selamat menikmati 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 oke ini menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini ibarat terima kasih atau coba selamat menikmati menikmati sekalian selamat menikmati panggung sebabnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kemarin sudah dibuka ya berarti ya Start free Dapat kredit 100 dolar Lumayan Nah ini punya akun ini gak? Akun Microsoft gak? Oh login dulu ya Belum bikin sih Gak punya sama sekali Kalau gak punya gak apa-apa Atau mungkin sign in dengan GitHub juga boleh Gak punya juga GitHub ya Create one dulu Ini sekalian yang lain Nyobain juga boleh ya Yang gak punya akun sama sekali Coba sekalian bikin akun Ini sekalian praktik Oke create account Ini pake email Bisa pake email boleh Jadi pake domain email apapun boleh Atau kamu Kamu sudah punya loh Ini berarti Atau mau bikin akun email Itu dikasih juga tuh Kalau mau pake akun Gmail aja Coba bisa back Sign in coba Sign in options coba Bawah sendiri tuh Oh itu gak usah gak usah Langsung atas ya Langsung atas ya Sorry back Atas itu Taruhan emailmu tadi Yang Gmailmu tadi Karena sebenarnya kamu sudah punya ini Berarti Next Tapi lupa passwordnya Gak apa Nanti forget password Terus kamu matikan dulu Screen sharingnya Terus kamu atur dulu Kalau gak usah ini ulang passwordnya dulu Bentar ya pak Gak apa Nanti kan kamu akan dikirimin ke email Gmailmu kan Nanti bisa reset Gak apa nanti kamu matikan Matikan Oh atau boleh deh daripada nanti Nge-repotin Yaudah Kita pindah ke yang lain aja deh Siapa yang lain nih Sultan kayaknya masih perlu harus daftar dulu Saya coba pak Siapa nih siapa nih siapa nih Dava Dava ITS atau dari mana kampusnya Dari Telkom Saya Dava dari Telkom Telkom Surabaya apa yang Telkom di Bandung Bandung Universiti Kan soalnya ada cabang Surabaya sekarang Iya Oh sudah punya ya berarti ya Sudah Di lisensinya luar biasa Oke Ini sudah kamu aktifkan juga untuk kreditnya ya Sudah Dari tahun kemarin Mantap Oh berarti sebenarnya kamu jalan-jalan sudah Sudah pro ini Makanya dari tadi Kuliah kayaknya tinggal di kiri aja sama kamu ya Oke Gak boleh deh Sekalian ditunjukin Dava Gimana sih caranya bikin Apa VM Ini kan cerita kita bikin VM Ayo What should we do first Oke langsung bisa di research Ini cara yang Betul Salah satu cara yang bisa dilakukan Nah ini virtual machines Kamu belum punya sama sekali Kita bisa bikin Sebuah virtual machines Nah karena Tadi kan saya cerita ya Kalau namanya bikin virtual machines itu Dengan kata lain Adalah sebenarnya kita Mulai menyewa komputer Dan spesifikasi komputer yang ingin kita buat Resource group yang lainnya gak ada tadi ya Yang existing gak ada ya Belum bikin sih kalau yang ini Oh gak apa wis Bikin baru aja Oke Ini sekaligus saya jelaskannya Bisa sedikit kasih pause moment ya Dava ya Saya sambil jelaskannya Ini barusan Dava menunjukkan kepada kita Tentang resource groups Nah resource groups itu Kayak Biasanya kan kita kelompokkan Bisa berdasarkan organisasi Bisa berdasarkan Project Atau kategori Pengklasterisasi apapun Yang kira-kira cocok dengan Situasi atau konteks yang kita punya Nah ini kebetulan Dava menggunakan konteks ITS ini maksudnya mungkin KMMI ITS ya Kita lagi menggunakan resource groups Yang ada di sini nanti Untuk keperluan belajar Microsoft Azure di KMMI ITS Makanya dikasih nama ITS sama Dava Nah nanti di dalamnya Di dalam resource group ini Kita akan letakkan Kita akan Masukkan Atau kita akan buat di dalamnya Resource-resource dari Azure Yang kita butuhkan Terkait proyek tersebut Nah Salah satu dari resource Yang dimaksud adalah Virtual Machine Jadi VM ini adalah Satu dari banyak sekali resource Yang didukung oleh Azure Oke nah sekarang ceritanya Kita akan membuat sebuah virtual machine Kita kasih nama bebas Oke ini nama virtual machine nya Sama dengan kayak kita menamain komputer Yang ada di rumah Region nya ini bisa kita pilih Yang paling dekat dengan lokasi kita Bila memungkinkan Supaya Supaya ini biasanya Kayaknya dikasih yang sudah Otomatis yang paling dekat kayaknya ya Yang di Indonesia kayaknya belum ada ya Tadi kamu search belum ada ya tadi ya Makanya saya itu kemarin menyimpulkan Memang belum dibikinin gitu loh Tapi bapak-bapak alam Mungkin masih dalam proses kali Oke Berarti kayaknya Ya asumsi Australia lah ya udah Yang paling dekat mungkin ya Kalau teman-teman nanti Menemukan yang lebih dekat Yang lain boleh Ini Ini sebenarnya Gunanya adalah Untuk memastikan Karena bagaimanapun juga Hukum fisika masih berlaku Yang namanya jarak Walaupun kecepatan data Transfer data itu Sangat Cepat Melesat gitu ya Nggak peduli Berapapun jaraknya Tapi sebenarnya Tetap ada efeknya itu Yang namanya jarak Sehingga semakin dekat Semakin pendek kabel Fiber optik yang Menyambung antara Komputer kita di rumah Atau internet provider Yang kita langgan dengan Server yang ada di Azure sana Kalau fiber optiknya lebih pendek Tentunya akan lebih cepat Makanya kalau bisa Regionnya itu diusahakan Di lokasi yang Dekat dengan Customer sekalian nanti Ya Tergantung kalian Mau bikin aplikasi Buat region mana Nah Nanti taruh disitu Seperti itu caranya Nah Availability optionsnya Coba dibuka Hmm Kayaknya nggak perlu Specific sih ini Berarti pakai otomatis aja Dan itu juga Optionsnya Nggak harus dipilih sebenarnya Bebas Kalau misalkan Mau pakai availability sets Oh belum ada Ini harus ngatur sendiri Nggak usah aja dah Yang availability Infrastructure Infrastructure Dan sini untuk mengatur Kalian mau bikin Duplikasi VM-nya dimana Jadi kayak misalkan Kalian mau bikin VM-nya tadi Dideploy di Australia ya Di Australia Kemudian kalian pengen Supaya Otomatis backup Ke lokasi yang lain Misalkan taruh di Asia Timur Di East Asia Maka settingannya tadi Yang di Availability options tadi Tapi untuk sekarang Kita tidak perlu Khawatir masalah Dunasi Insya Allah aman Pun ini kan Cuma masalah Cuma butuh Buat eksperimen Nah sekarang image Image ini Maksudnya bukan gambar Literally Gambar picture Yang kita lihat Visual itu bukan Image yang dimaksud Di sini adalah Semacam Mounting image Kalian Mendefinisikan Sebuah mounting disk Kayak apa ya Saya menyebutkannya Agak kesulitan nih Kalau belum tahu Yang namanya mounting disk Atau katakanlah Partisi hard disk Di dalamnya mau diisi Dengan Sistem operasi apa Nah ini kita bisa milih Image-nya Sistem operasinya Mau pakai yang mana Mau pakai berbasis Linux kah Atau berbasis Windows Ada Windows ya Tadi kalau tidak salah Ada Pak Nah ini banyak nih Opsinya Nah kita Bisa pilih Saya sih Biasanya pakai Ubuntu Udah cukup Dan mostly Server itu Biasanya pakai Ubuntu Oke Terus Azure Spot Instance ini Saya kurang tahu Belum pernah pakai Ini baru kayaknya Dulu jaman saya Masih belum ada ini Oke Size-nya Nah ini Size ini yang menentukan Harganya nanti Ini adalah Size Wait Give me moment Via virtual CPUs Oke D2 D2S D2S Economic Kayaknya ini Standard Disk Untuk Jenis Semuanya ini ya Semuanya masuk RAM-nya berapa Terus Core PCU-nya berapa Terus sama Jenis ini Jenis harddisk-nya Jenis harddisk itu Yang di family itu Mestinya Kalau general purpose itu SSD Nanti ada yang pakai HD Kalau saya Menyarankan Kalau misalkan Aplikasi kita itu Sering dipakai Ada baiknya pakai SSD Jangan pakai harddisk Harddisk itu mending Buat yang Kalau kebutuhan Backup gitu Yang butuh I.O-nya Input-outputnya Itu gak terlalu Sering Itu mending Bisa pakai harddisk Tapi kalau Aplikasinya Mau ditaruh Di situ Aplikasi itu Berarti sesuatu yang Akan lebih sering Diakses oleh Klien Berarti read and write-nya Akan sering banget Maka lebih baik Pakai general purpose Ini sudah benar Terus harganya ini Semakin mahal Tentunya untuk RAM yang Lebih besar Teman-teman Cek di situ RAM-nya I.OPS itu adalah Standar ini Input-outputnya Kecepatannya Semakin tinggi Angkanya semakin besar Temporary storage itu Kas Kas di dalam Memory-nya Kan ada ya Kas KC ya Nah ini Makanya Teman-teman perlu Berpikir Ini nanti Gak bisa sembarangan Mau pakai yang mana Nah kita Kita akan buat Coba mungkin Nanti pastikan Dava Habis kita install Ini instance-nya Nanti dihapus ya Biar kamu gak kena Kena biaya Eman-eman Bisa dipakai Buat yang lain Ini buat percobaan aja Atau mungkin Sementara untuk yang sekarang Cari yang paling murah aja Cost per month-nya itu Bisa di Sorting Dari yang paling murah Klik di judulnya Klik di judulnya Nah Uh dari yang paling mahal Yang tombol Pana atasnya berarti Nah ini Ini yang paling murah Ya itu aja 75.000 per bulan Kamu punya Berapa tadi 100 USD ya Itu berarti Sekitar 1.500.000 per bulan Eh per bulan apa per tahun itu 100 USD-nya itu Per tahun Pak Kalau dari tahun Oh Iya kak Suwi-sui Ini cuma buat main-main doang Per month Berarti 12 bulan Iya Mente ya Hampir-hampir Enggak sih Masih oke sih Pakai 100 USD Mungkin yang paling Nanti soalnya kamu perlu Nginstall yang lain lagi Kamu pasti butuh Butuh PAS dan sebagainya Lumayan juga Inilah Sebenarnya Ini sejujurnya ya Walaupun orang-orang pada Gembar-gembor Pingin ke cloud Cuman teman-teman Perlu Pahami Nature-nya Ya bener sih Emang kemarin Kita hanya membayar Apa yang kita gunakan ya Atau terminologi Yang kita kenalkan kemarin Adalah namanya Sewa Tapi yang namanya Nyewa barang itu Kalau kita berpikirnya Long lasting Ya jaga panjang Itu pasti lebih mahal Daripada beli barang Daripada beli PC sendiri Nah makanya Nanti teman-teman perlu Sekali lagi berpikir Apakah sudah optimal Pilihan untuk Menggunakan Cloud infrastructure Atau sebenarnya Lebih baik Tetap di on-premise Atau mungkin Ambil tengah-tengahnya Pakai hybrid Yang kemarin saya sampaikan Oke nice Dava kita bisa lanjut lagi Untuk autentikasinya Bisa pakai SSH Kayaknya Mending gak apa-apa Atau mau pakai password Silahkan Nanti perbedaannya apa Bisa di-check di information-nya Username-nya standard Sudah dikasih Terus key pair-nya Sudah dikasih Nanti akan bisa di-download Inbound-nya Port-nya itu Dua-dua Standar Oke Bisa di-click Next Disk Sebenarnya bisa langsung Review Plus Create Tapi Monggo Ini kan dikasih default Sama dia Just in case Kalian ingin meng-custom Masalah disk-nya Networking-nya Management-nya Maka perlu tengok Itu masing-masing Tab itu Sebelum akhirnya Review Plus Create Oh naik harganya Dav Itu berarti Udah ketambahan apa Tadi gak tau Pilihan-pilihan disitu Makanya nanti Silahkan perlu Dicek-cek lagi Ya kayak gini Nanti Kamu tinggal create Nah setelah create Nanti akan perlu Nunggu biasanya Perlu nunggu Berapa Menit gitu ya Oke Mau dicoba Jangan lupa nanti langsung Di hapus aja Download Nah ketika kita tadi Sudah klik download Private key And create resource Create resource Itu maksudnya adalah Resource yang dimaksud Vm-nya ini Kan saya bilang tadi Vm is a part of The resources Defined by Azure Nah sekarang Ini ibaratnya Si Dava Barusan saja Selesai Membayarkan Bukan membayar sih Kayak kontrak sewa gitu Saya mau nyewa ini Vm Nah sama Sama Azure sekarang Masih diproses Jadi gak langsung Mak duduk Mak bedunduk Tiba-tiba sudah ada Komputernya ya Itu harus nunggu Definisinya Dibereskan dulu Sama Istilahnya itu Hypervisor Jadi hypervisor Tulisannya itu Teknologi dibalik Virtualization Dibalik virtual machine Kalau mau googling H-Y-P-E-R V-I-S-O-R Ini nunggu Biasanya sekitar Paling lama 5 menit Biasanya Ingat saya Nah sambil nunggu ini Coba Dav Bisa bantu Buka google gak Itu masih diproses ya Hyper Azure Azure Sama Hypervisor 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 Gak pake Spasi Apa Hyperview Cita-cita ngerti Oh Malen Gak usah Hyperview Yang Hypervisor Azure Hypervisor aja Nah ini teknologi Dibaliknya Azure Ini mau gue Kalau misalnya Mau mendalami Sebenarnya Sebagai tambahan Ilmu saja Jadi sekarang Yang lagi ngerjain Requestmu tadi Itu udah apa Yang sekarang masih proses Itu kan Itu Hypervisor Mesin dibaliknya Nah udah selesai Berarti sudah bisa dipake Ini artinya Komputernya sudah bisa Sudah bisa dipake Penyewaan berlangsung Nanti Mau berapa Ya go to resource Bener Mau berapa lama Penggunaannya Tergantung kita Nanti kalau sudah gak dipake Mending dihapus Dihapus itu artinya Kita kembalikan juga Barangnya ke mereka Oke Ini berarti sudah jalan ini Jadi komputernya sudah jalan Sudah di installi Linux Nah sekarang gimana caranya Kita mau akses ke sana That's another story Nah ini teman-teman Nanti bisa Ada CC Lab sendiri sih Menurut saya Kemarin kan saya sampaikan Ada beberapa cara Untuk mengakses Resource Masih inget ya Coba Buka slide yang kemarin Mungkin bisa dilepas ya Dava Jangan lupa nanti Dihapus ya Dava Ini Atau di stop juga boleh Kalau kita stop mesinnya Virtual mesinnya Itu artinya kita shut down Komputernya Yang berarti juga kita Tidak menyewa Sedang dalam kondisi Tidak menyewa Itu enaknya Kalau misalkan kita pake Azure VM Kita hanya Bayar Kapan Kita gunakan aja Oke Saya coba Masuk ke slide Yang kemarin Wah sudah saya hapus Ternyata Slide Oh ini dia Oke saya buka Slide nya Ini slide yang kemarin Sebenarnya Oke saya izin Share screen lagi Terima kasih Dava Jangan lupa Nanti diatur Supaya jangan sampai Kamu rugi Saya coba Buka ke Slide saya Oke Ada bagian Yang kemarin Kita ngobrolin Masalah gimana Caranya connect Ke resource Ini slide yang Hari pertama ya Nih Kita mau Mengakses Virtual machine Itu perlu Ada Ini Pakai powershell Bisa Pakai Eh sorry 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 Ini adalah Cara tadi kita Mendeploy Bukan mengakses Kalau mengaksesnya Nanti beda lagi Caranya nanti Harus dibaca Di panduan Yang di dalam Virtual machine Ada Ada di virtual machine Kalau yang ini Ini hanya untuk Waktu kita ingin Mendaya gunakan Hypervisor nya tadi Untuk Mengenerate Membuat Sebuah resource Nah diantara resource Yang tadi sudah kita Aplikasikan Dibantu sama Dava Praktiknya tadi Pembuatan Virtual machine Melalui Apa tadi Pakai yang mana Azure portal Betul Sebenarnya Ada alternatif yang lain Kalau gak mau pakai Azure portal Boleh juga pakai PowerShell Atau CLI Lewat terminal Atau melalui Rest Clients Ini biasanya Ada aplikasi Di Google Sama di Apple Store Di Google Play Sama Apple Store Itu ada aplikasi Untuk manage Azure juga Dia itu Akses ke situnya Pakai ini Rest Clients Nah yang barusan Dipraktikan oleh Dava Lewat Azure portal Lewat aplikasi web Oke Nah untuk yang Connectnya ke sana Nanti bisa pakai Virtual Desktop Bisa pakai virtual desktop Bisa pakai virtual desktop Atau Pakai terminal bash Biasa Lewat koneksi SSH tadi VM nya tadi Kan ada alamat IP nya Sudah sempat cek Ada IP nya Atau alamat Domain nya Belum sih Ada identitasnya Maksudnya di situ Nah nanti kita Connect ke sananya Itu lewat SSH Alamat IP Dari VM itu Jadi Connect ke VM nya nanti Dengan menggunakan Protokol SSH Connect to Azure VM Using SSH Coba kalau misalkan Pakai bahasa Indonesia Teman-teman kesulitan Menggunakan bahasa Inggris Juga bisa Akses Azure VM Dengan SSH Barangkali ada Kanda bahasa Indonesia Sudah dapet gak Public IP nya berapa Belum ketemu ya Sudah dihapus sih VM nya tadi Sudah dihapus Buat teman-teman Ada gak yang Sempat nyobain juga Kayak Dava barusan Nemu ini gak Ada public IP nya Oke kalau gak ada Gak apa Nanti bisa dicoba Secara mandiri ya Kalau ada kesulitan Boleh tanya Oh iya kemungkinan Saya gak akan Ngajar kelas ini lagi ya So sad ya Nanti akan diisi oleh Bapak Pengajar yang lain Untuk materi yang berikutnya Misalkan teman-teman Ingin tanya Saya secara personal Email aja Yang saya taruh di chat Oke Saya akan masuk ke slide lagi Berarti Alhamdulillah Kita sudah menyelesaikan Masalah demonstrasi Membuat komputer virtual Dengan Azure portal tadi Selanjutnya kita akan Bahas masalah Layanan Aplikasi Yang berarti ini Kita sudah masuk Ke ranahnya PAS Masuk ke ranahnya PAS Nah PAS ini adalah Platform yang dikelola oleh Azure untuk meletakkan Aplikasi dalam lingkungan Komputasi awan yang berskala Maksudnya lingkungan Komputasi awan yang berskala Itu gimana Jadi VM nya Bukan kita yang ngatur VM nya Atau infrastrukturnya Itu akan dibantu Langsung oleh Mesin AI nya Azure Yang mana nanti Kalau misalkan In case Aplikasinya benar-benar On peak RAM nya habis Dipakai Sama ada yang Akses aplikasinya Prosesor nya sibuk Atau mungkin Storage nya habis Maka secara otomatis Azure akan Mengingatkan kita Atau mungkin kita bisa Bikin mode Auto config nya Supaya kalau misalkan Itu benar-benar terjadi Maka dia akan Langsung scale out Ya Langsung scale out Dia langsung akan Membesar Storage nya RAM nya Dia bisa scale Secara Horizontal Yang artinya Nambah VM baru Nambah VM baru Nambah VM baru Atau Scale vertical Yang artinya Mungkin RAM nya digedein Dari yang awalnya 4GB Jadi 8GB Jadi 16GB Dan seterusnya Itu yang dimaksud dengan Scale secara Vertikal Itu akan dilakukan Secara Flexible Secara Secara Otomatis Dan Tanpa Downtime Itu yang menarik Tanpa Downtime Jadi Aplikasi kita Akan bisa Diakses oleh Enaknya pakai Cloud Aplikasi kita Akan bisa Diakses Secara terus Menerus Oleh Users Nah Itu enaknya Pakai PAS Kita gak peduli lagi Kita gak disibukkan lagi Dengan infrastruktur Nah Penggunaan Azure App Service Ini adalah salah satu PAS yang disediakan oleh Azure Yang mana Yang mana Pada Praktiknya Kita bisa gunakan Untuk pengembangan Aplikasi web Pengembangan Aplikasi mobile Pengembangan Aplikasi API Dan Pengembangan Aplikasi logika Jadi mau pilih Yang mana pun Yang diantara 4 ini bisa Terus teknologinya Mau pakai .NET 50 Atau pakai Node.js Mau pakai PHP juga bisa Atau pakai Python Ini hanya Harusnya gak disini Ini harusnya P-Y-T-H-O-N Sorry Alright Nah Saya kayak gak salah Nyiapin slide-nya juga Di Miro tadi Ya Jadi App Service itu Bisa kita Arahkan Untuk Penggunaan Web Bisa juga Untuk penggunaan Pengembangan Aplikasi mobile Tapi back-end-nya doang Back-end-nya doang Kalau butuh Clients Harus bikin Di iOS-nya Di Android-nya Yaitu Urusan lain Yang dimaksud dengan Aplikasi mobile app Di sini adalah Back-end untuk Aplikasi mobile tersebut Terus RESTful Kita butuh Misalkan butuh RESTful Maka kita juga bisa Bikin di sini Pakai app service ini Resource yang sama Namanya app service Azure app service Atau tak kasih lengkap aja ya Azure app service Tak gedein Oke Azure app service Kemudian Bisa juga Kita buat sebagai Crown job Sesuatu yang berjalan terus Misalnya kayak macam crawler Itu juga bisa pakai Azure app service Sehingga ketika kita fokus Kita tidak disibukan lagi Dengan infrastruktur Biarkan Azure yang menangani infrastruktur Kita gak disibukan lagi Dengan IaaS-nya tadi Di PaaS Kita bisa lebih fokus Pada logika aplikasi Kita lebih fokus ke Gimana sih Proses bisnisnya Gimana sih Desain database-nya Gimana sih Kelas diagram-nya Gimana sih flowchart-nya Dan sebagainya Gimana sih UI-nya Jadi kita berfokus lebih ke Bagaimana mengembangkan Aplikasi tersebut Kita gak perlu disibukkan Dengan saya harus Nginstal Web Apace Bukan-bukan Lebih ke Saya harus punya Hard disk berapa giga Saya harus punya RAM berapa mega Dan sebagainya Untuk support Aplikasi saya Supaya bisa jalan proper Di awan Itu ya So that's it Sebenarnya Yang sebenarnya Perlu kita pelajari Ini slide terakhir Di Mwiro Sekali lagi Kalau misalkan teman-teman Ada mau tanya Bisa ditaruh di parking lot Ada di sini Ada parking lot Kosong Ya weh Tak tinggal manenang Gini Nah sekarang Kita pingin Nyobra Bikin aplikasi web Di Azure App Service Nah tadi saya sudah Dibantu oleh Dava Siapa nih Yang mau coba bantu sekarang Mendemonstrasikan Saya kasih izin Untuk bisa pakai Screen share Tadi kayaknya Ada yang angkat tangan Karena sudah kandung Ada Dava Jadinya gak jadi Monggo Siapa-siapa yang mau Kesempatan Emas Kesempatan Emas Ayo 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 Kok disungkan-sungkan gini Eh kok aku Kalian kok jadi Sungkan-sungkan gini Ayo Ayo are Atau gini deh Tadi kan Dava Mewakili kaum Adam Kaum Hawa Cu-cu-cu-cu Ayo cu Mau gak Nyiobain Nyobain yang tadi Demo Untuk Bikin Buat Buat Bikin apa pak Sudah punya Anu Lisensi Azure nya Tadi tuh aku udah Cobain Buat Ngeklaim Tapi cuma Kenapa gak bisa Gitu Kenapa-kenapa Coba tunjukin aja Coba tunjukin kayak gimana Problemnya Ini saya Share screen Kalian Siapkan Oke pak Sudah terlihat pak Sudah Oh ini sudah bisa ini Oh dari Iya pak Tapi saya Belum sempat Ngeaktifin Azure nya Itu tuh Start with Azure Free trial Yang ini pak Oh Oh Centang-centang Kecuali Gak Gak usah sih Ini 2-3 tuh Boleh gak kok Oh gak usah Oke Kreditnya 2.740.000 Gede Yung gak tell you ya Di ITS cuma Dapat 100 Kalau gak salah Ini Harus diisi dulu nih pak Loh harus ya Dava juga Kemarin Kemarin sempat Telungisi ini Dava Kalau dulu Tahun kemarin tuh Gak langsung Cuma Verifikasi email aja Kalau dari tahun Saya katanya gitu juga Wah ini disuruh minta Bukan ini mestinya berarti Coba sih Sekarang Balik aja Berarti ya Saya Start with An Azure Free trial Oh Beda-beda Yang ini Yang kanan Kanan atas Ini pak Bukan-bukan Itu ada yang gambar Awan sama pensil Oh iya Nah itu Claim your Azure credit now Nah yang lain Bisa nyoba Oh akhirnya diarahin Kesini ya Oke start free Dava kemarin juga Lewat situ juga Sama akhirnya Ujungnya masuk situ Iya sih Waktu itu Saya kesini sih Oke Alright Minta langsung Kayaknya senyum Senyum Hah Kok bisa Iya pak Gak tau tadi Udah dicoba Ternyata Gak bisa Ini Yang jadi pertanyaan Ini berarti Perlu tanya ke Puskomnya Ini Ke Puskom Kampusmu Iya pak Iya Oke Gak apa-apa deh Anyway Thank you for sharing Berli Atau cucu Saya Boleh izin Minta tolong Teman-teman yang Itas gak Yang share Boleh coba pak Silahkan Panggilannya Alif Dava Sama sih Alif Sebenernya Belum mandi pak Loh Pantesan Baunya sampe sini Depantemen mana Alif Teknik mesin pak Oke Anak buahnya pak Alif ya Alif Vilkarta Iya Ini saya tadi Baru sudah subscribe Yang Studentnya pak Mantap Bisa ditunjukkan gak Caranya seperti apa Biar teman-teman tau Yang lainnya Tadi udah sama kayak Sama kayak Berliana Cuman tadi kan Berliana not eligible Kalau saya tadi langsung Langsung Apa Ada Acceptable nya gitu Sudah bisa Langsung claim Masuk Oke Oke Sebelum kamu lanjut nih Alif ya Aku izin dulu sebentar Saya cek Test the water dulu Buat teman-teman ITS Yang belum Mengaktifkan Azure Credit nya Coba tunjuk jari Ada banyak gak ITS Mohon izin Yang ITS Dari aja dulu Sementara Yang belum Mengaktifkan Azure Credit nya Ada satu Dion Ada lagi kah Ini prioritas Malah teman-teman Yang dari luar Yang peserta Kelas B Oke Dion terima kasih Bisa turunkan Raise hand nya Ada Iqbal juga Oke At least Sudah ada dua Kayaknya Abis ini Kita kasih Kesempatan Untuk bisa On screen Juga ya Siap-siap Nanti abis ini Saya sekalian Bantu Supaya Azure Credit nya Bisa dinyalakan Kita sekarang Fokus ke Layarnya Balik ke layarnya Alip lagi Atau Dava ya Panggilnya Dava juga ya Dava Tadi Dava 1 ini Dava 2 Kijang 1 Kijang 2 Kita akan belajar sekarang Bagaimana cara membuat App Service Spesifik ke Apa tadi ya Di slide tadi Bintanya Untuk Aplikasi web Oke Silahkan Bisa dimulai Menurut Intuisimu Gimana harusnya Step by step nya Oke Klik disitu Boleh Ini kita Create Boleh Masuk Ini Nah Resource group nya Coba dilihat Ada gak Masih kosong Berarti harus bikin Gak bisa Itu search Kalau mau bikin Harus create new Tadi ada tombolnya Di luar Nah itu Harus No spasi Oke Nama Aplikasinya Nanti soalnya Akan diakses ini Kamu bisa langsung Buka di Bla 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 Azure website Dot net Gitu Oh Ini seperti Membuat website Membuat website Gitu Iya Dan langsung Nyala Nanti Oh Dulu saya pernah Membuat website Tapi kan lewat Kita beli hosting Beli Nah itu Udah Udah gak jaman Oh berarti Ini versi Kelabar Dalam Membuat website Gitu Iya Kalau kamu Beli hosting Itu kan Beli Sebenernya kan IAS Jadi kamu Minta tolong Sama hosting Nyiain komputer Terus kamu Instalin Semua yang Kamu butuhkan Kamu butuh Apace Kamu butuh apa Kamu install sendiri Kalau ini enggak Kamu tinggal klik-klik Select Nanti sama Hypervisor-nya Azure akan dibantu Untuk membangun Platformnya Dan kamu tinggal Akses website-mu Online langsung Lewat link ini tadi Nanti yang muncul Di kanan bawahnya Kotak ini Tapi kalau untuk Domainnya bisa Dirubah nanti Pak Ini kan masih Azure website Oh enggak bisa Jadi harus sekarang Dipastikan Atau gini Nanti kalau misalkan Mau Di masking Bisa di masking Atau di replace Pakai yang DNS A Yang tipe A Itu bisa aja Jadi kamu pesen hosting Domain di hosting Mana gitu Kamu ambil domainnya Aja Terus nanti bisa Disambungkan sama ini Bisa Berarti tetap harus Misalnya saya pengen Dotcom aja gitu Nanti saya harus beli dulu Disambungkan ke sini Jadi yang URL Yang habis ini Kamu dapet itu Free from Azure Dikasih For granted Makanya biasanya Harus sangat spesifik Misalkan coba Namamu kayak gitu ya Dava Alif misalnya Nah kebetulan Enggak ada yang pake Alamat ini Iya Dava Alif Azure website.net Itu enggak ada yang pake Bisa kamu pake Boleh Pake code atau docker Sementara pake yang Code aja dulu Ini sih kurang paham Nah Ini runtime stack Itu kamu kayak Mau nginstall PHP Mau ngoding PHP Atau mau ngoding Node.js Atau mau ngoding Python gitu Kamu pilih yang mana Saya sebelumnya Belum pernah pake Coding-coding ini sih Pak Belum pernah sama sekali ya Saya belum pernah Gak apa-apa Misalkan Katakanlah yang Biasanya orang-orang IoT itu sering Pake populer gitu Juga untuk Aplikasi web itu Aplikasi web dan Aplikasi mobile adalah Node.js Kita coba pake Node.js Node.js yang Itu sama-sama LTS Sama-sama Stable sih Bebas Kamu suka Angka 14 Apa angka 12 Oke 12 Boleh Operating systemnya Kamu bisa pilih Antara Linux Sama Windows Biasanya orang-orang Lebih suka Linux Terus Regionnya Ini kayak ceritanya Yang tadi itu Mau ambil Atau enggak Oke Kalau udah Nah itu Linux plannya Coba ada pilihannya yang lain Kayaknya enggak ya Cuman itu doang Nah kalau pake Windows Kemungkinan besar akan Bayar lebih Mahal kayaknya ya Makanya Linux kan open source ya Masih oke Jadi enggak ada lisensi Basic Jadi itu Speknya Rekomendasinya kayak gitu RAMnya berapa Terus Itu Dikasih Kategorinya Biar lebih gampang Buat kita milih Mau ini untuk Lebih sekedar kayak Cuman development Kita mau nyoba-nyoba Bikin aplikasi Atau Mau nanti Production Production itu artinya Siap untuk dibuka Sama orang banyak Itu pake production Atau mau pake isolated Yang artinya Itu lebih kayak kebutuhan Untuk Company Internal company Internal perusahaan Nah menurut saya Kalau misalkan masih dalam Proses pengembangan kayak gini Taruh di dev dulu Nanti kalau sudah siap Aplikasinya baru Taruh di production Gitu Nah kalau misalkan Satu Kalau saya Jadi kamu juga Saya milih itu Yang penting Yang gratisan dulu Yang penting nanti Waktu testing bisa enak Aman Kecuali nanti Kalau udah mulai Kerasa lambat Kok lambat gitu Baru naikin Enggak masalah Bisa naikin di tengah-tengah nanti Enaknya itu Next ya Pak ya Iya Continuous deployment Nah continuous deployment Terutama buat teman-teman Teknik komputer Anak teknik informatika Nanti bakal butuh Jadi supaya Kalau misalkan kita Bikin software Kemudian sudah kita Sambungkan ke repository Seperti github Bitbucket Gitlab Itu kan kita suka Kadang-kadang kan Komit gitu ya Komit Kemudian push Ke repository Nah itu kalau Kita nyalakan ini Enable Coba di klik enable Maka otomatis Oh gak bisa ya Konfiguring deployment With github action During app creation Is not supported With your election With your selection Of operating system And app service plan If you want to keep These elections You can configure Deployment with github Nanti aja berarti bisa Ya sementara Disable dulu gak apa-apa Next monitoring Enable application insights Ini cuman Supaya bisa kelihatan Berapa jumlah Penggunanya Berapa jumlah Aksesnya Data yang masuk keluar Seperti apa Lek jariku Lek masih Ya mau gak sih Ini bebas sih Kalau misalkan Saya masih di development Saya gak butuh Soalnya kan yang pakai Kita sendiri ya Nanti kalau misalkan Sudah dimasuk di production Baru kita mungkin Butuh insights Karena untuk pakai insights Bayar lagi Oh ya Next itu ya Ya kayak gitu Namanya nyewa ya Monggo kalau mau ada Tech gitu ya Misalkan punya banyak Aplikasi gitu Apa punya banyak Service Layanan yang kita Berikan oleh startup kita Ya maka Biasanya kita akan Perlu kasih tech Misalkan ada Ini layanan marketing Ini untuk layanan Backend kan Atau ini untuk Layanan kantor Dan sebagainya Itu boleh dikasih Tech Sekarang di review Itu kamu bisa cek Satu gigabyte Untuk memorinya ACU nya Shared infrastructure Artinya Ya gak Gak ngerti Nanti Satu Virtual komputer itu Siapa aja yang pakai Itu di share Jadi bisa jadi Satu ketika Lambat Kadang cepat Yang namanya gratis Kita pakai Skema yang gratis Ini royoan Dengan pengguna Azure yang lain Nanti kalau misalnya Kita mau dedicated Pilih at least SKU Yang basic Tadi yang pilihan yang basic Yang harus bayar Tapi yang bisa dibikin Yang paling murah Untuk keperluan Development Menurut saya Free dulu Gak apa-apa Coba di Download Bisa create sih sebenarnya Langsung create aja Ini Tombol kiri Create ya Nah ini seperti tadi Kita perlu menunggu Agak lebih lama sih Soalnya kalau yang tadi Infrastructure aja Sekitar 3 menit Who knows ya Tapi coba kita lihat Ini sambil menunggu Teman-teman boleh tanya nih Siapa yang mau tanya Coba Atau sambil menunggu Nanti Kita balik lagi Ke layar kamu Kita Gagal Apa jadi nih Apa Validation field For a resource Subscription is over quota For SKU Anu berarti SKU ini Coba pakai yang basic aja Masuk ke previous Yang bagian basics tadi Basics Terus SKU nya SKU and size itu Coba diganti basic aja Yang B1 Yang B1 Yang B1 Kebe kata ya Sehingga nomor Review and create aja gak apa Atau create itu Boleh Sip Mudah-mudahan bisa Saya udah lama ya gak mainan Azul Aduh Azul nya ITS Oh 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 Coba pake East Asia Geser ke Southeast Asia langsung review and create kok anil ya oh harus di Southeast Asia ya oke sambil nunggu sebentar masih deployment in progress ini kita geser ke layarnya yang tadi belum mengaktifasikan Azure sebentar gak apa-apa ya nanti balik lagi ke layar saya exit ini apa ya ya stop sharing coba saya minta tolong tadi teman-teman yang tunjuk jari yang ada kendala mungkin Dion sama siapa tadi ya Dion dulu deh Dion bisa gak tunjukin browsermu coba masuk ke MyITS dari depan teman-teman teknik industri pak industri udah terlihat belum pak tadi saya itu error pak jadi pas disini sama kayak tadi itu oke ini berarti kamu lewat sudah bener lewat dari MyITS ya iya betul pak ini dari MyITS bener ya iya bener pak oke dari tadi kayak gini pak error terus pak iya kok gak bisa ya boleh ke MyITS lagi masuk ke MyITS my.its.ac.id Dion sudah mengaktifasi Office 365mu sudah pak sudah itu atas itu oke kembali MyITS juga boleh oke 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 Oh langsung maksudnya kesini Tadi pilih menu apa tadi dari mayat ya Sorry aku kelewatan liatnya Azure pak Kok bisa ya Maksud gak dapet ya Tadi satu lagi siapa tadi yang belum bisa tadi Kasusnya sama ya Saya pak Atas nama siapa tadi Iqbal ya Iqbal juga sama ya Microsoft Azure Benar sih dari gitu Ini kan pak ya Iya bener Harusnya yang ekspor tadi itu udah bener kok Claim your Azure credit now itu udah bener kok Udah bener kok Step-step Apanya ya Oh no Kalau kamu buka office.com Keluarnya kayak gimana Itu lisensimu kanan atas itu apa Kanan atas di klik Klik Gak bisa di klik ya Oh my account Oke Ini akun Oh Oh udah bener Ini akun ITSmu kan ya Iya bener pak Sudah bener Sudah bener Sementara saya belum bisa memberikan jawaban Entah kenapa itu Misterius itu oke sementara coba kamu buka ini ya baik Dion maupun Iqbal karena ini layanan di ITS jadi kalian berhak untuk bisa mendapatkan sebenarnya, coba tanyakan ke jadi kalian laporkan ke servicedesk.its buka ke situ nanti arahkan ke dbtsi ya supaya nanti bisa dibantu rekan-rekan di bedasi mudah-mudahan bisa dapat sayang banget soalnya ini juga dapatnya bayarnya dari UKT kalian jadi ini ya kalian bisa menggunakannya oke, terima kasih Dion sudah share tadi kendalanya saya izin untuk bisa balik lagi ke Profesor Manusia Alip Prof. Manalip kalau belum dirinya bakal serapet himpunan udah bisa tadi selesai ya udah nah itu kan ada di Indio di Indio cuman gini doang oh go to resource nah ini nanti overview nah atas itu URL nya itu kalau kamu klik oh gak bisa kamu buka udah udah ada dibikinkan kayak homepage standarnya Azure nah nanti kamu mau naruh HTML dapet pelajaran kayak gini gak bikin website gitu gak di mesin gak ada ya programming-programming web itu gak dapet ya jadi harus pernah kalau website itu pernah ngelik sendiri tapi kalau misal tampilan itu pakai WordPress template WordPress itu termasuk HTML juga ya nah kalau kalau kamu biasa pakai WordPress dan pengennya nanti gak mau bikin program kamu bikin-bikin website dasarannya WordPress bukan pakai app service tapi perlu pakai langsung WordPress ada kok di search resource itu kalau kamu klik di search resources itu di search nya set atas paling atas deketnya tulisan Microsoft Azure kanannya nah disitu tulisan WordPress WordPress nah di marketplace nanti langsung klik aja yang atas ya jadi kamu bikin langsung nama aplikasi WordPress nya apa terus lisensi nya dan sebagainya nanti langsung dikasih alamat juga persis nanti cuman bedanya langsung model blog jadi kamu langsung bisa bikin kontennya isi kontennya dengan pakai WP admin kayak yang biasanya itu ya nah itu bedanya kalau yang app service ini web server kosongan nanti HTML nya PHP nya CSS nya istilahnya kayak gitu kalau pengembangan aplikasi web itu kamu isi sendiri kayak gitu ini pak yang tadi nah ini nah nanti kalau misalkan mau disambungkan teman-teman kalau misalkan ada yang punya background programming web programming sebelumnya dan terbiasa dengan penggunaan GitHub Bitbucket untuk development maka nanti bisa langsung disambungkan juga dengan GitHub tersebut untuk continuous deployment bisa klik di deployment center atau kalau misalkan bingung mau mau ngapain dan ingin belajar pakai quick start monggo is di utak-atik dicoba-coba sendiri nah kalau di mesin menurut saya Dav kalau anak mesin itu lebih butuh buat bikin-bikin API atau IoT service untuk IoT terus diakses langsung sama aplikasi nggak tahu nanti kan kamu perlu bikinnya di mesinmu langsung atau microcontroller dan sebagainya yang lebih apa dasar ya tapi tetap butuh akses ke internet nah itu nanti kemungkinan besar bisa sih ada peluang besar kamu tetap bisa pakai application app service seperti ini atau langsung pakai Azure IoT Azure IoT lebih praktis lagi introduction to Azure Internet of Things yang bawah nanti-nanti dikasih tahu produknya apa aja kalau yang ini tadi setelah quick start udah udah selesai sebenarnya oh itu start nanti langsung dibikinin kamu nah itu dibikinin kayak website kosongan tadi itu nah kamu perlu baca ini sih ya sementara kayaknya cuma ada bahasa Inggris kayaknya terus sekarang ini selanjutnya apa Pak kalau kita pengen buka lagi yang ini masih kayak begini iya kalau kamu mau install WordPress sebenarnya kurang pas kalau buka pakai ini mending langsung WordPress langsung kayak tadi itu milih resourcenya atau kamu bikin mendingan IAS IAS terus kamu install Apache web server sendiri terus kamu taruh downloadan WordPress di situ di deploy di extract gitu ya misalkan dapat downloadan itu dari WordPress itu tapi harus ada ilmunya untuk bisa ngatur file di server nah itu belajar lagi sebenarnya teman-teman yang informatika minta tolong sama teman-teman kenalan gitu kalau ada anak isis informasi informatika atau teknik informasi teknologi informasi atau anak teknik komputer itu mereka yang ngerti caranya otherwise kamu perlu belajar mandiri ya soalnya saya mau ngajarin di situ juga kayaknya bakal butuh waktu lebih lama this is the first step anyway ini sebenarnya kamu sudah punya website cuman isinya masih default ini punya nya Azure bisa diganti-ganti nanti lewat quick start tadi ada panduannya oke thank you boleh terima kasih banyak saya kembali ke slide saya dikit lagi kita sudah lewatkan demonstrasinya nah sekarang saya bahas yang lainnya lagi selanjutnya adalah terkait masalah serverless Azure serverless Azure ada Azure Functions sama Azure Logics kalau Azure Functions itu artinya kalian tetap harus ngoding sendiri ngoding Python style atau JavaScript style di atasnya sebuah code editor gitu ya code editor ada ya code editor yang disediakan disana ini kayak Jupyter Notebook gitu atau pakai logic apps kalau logic apps ini dia gak butuh pengetahuan code kalian cuma bikin kayak susunan flowchart gitu ini harusnya habis ini ngapain habis ini ngapain jadi kayak bikin alur kerja logika gitu itu kalau logic apps dua-duanya ini termasuk PAS masih platform as a service jadi dia gak peduli dengan infrastruktur dia langsung ngikut cuma biasanya lebih mahal billingnya itu per action dan ini biasanya digunakan untuk kondisi ketika komputasi yang dibutuhkan oleh proses bisnis kita itu lebih kayak event driven kita nyebutnya event driven sesuatu yang baru bergerak ketika ada kejadian tertentu nah eventnya itu bisa diset dari berbagai macam tools yang ada di Azure yang lainnya atau berdasarkan trigger yang kita ciptakan dari aplikasi yang ada di app service yang kita bangun nah itu bisa lebih hemat kalau kita berpikir bahwasannya itu akan jarang digunakan tapi kalau misalkan ada yang mau pakai harus tetap ada servicenya itu bisa lebih hemat pakai Azure Functions kalau misalkan sering digunakan jangan pakai Azure Functions mending pakainya server based karena itu lebih hemat terus yang tadi waktu kita bikin VM ada pilihan mau code atau container kalau container berarti nanti teman-teman harus belajar lagi ada istilah namanya docker teknologi yang terkenal untuk masalah container docker atau tambahannya lagi untuk mengorkestrasi docker ada yang namanya kubernetes kita tuliskan di chat ya in case kalau teman-teman mau eksplorasi jadi ada bisa di browsing juga sih sebenarnya agak turun biar kelihatan jadi ada namanya docker coba bisa di googling sama kubernetes ini bahasa Yunani kuno kubernetes untuk mengorkestrasi dockernya nah ini penjelasannya juga ada di internet saya sarankan teman-teman bisa cari aja di youtube atau mungkin coba saya kalian carikan aja youtube vm versus docker vr versus container kayaknya mending langsung azurvm aja mana yang video tak tonton ya kemarin kayaknya gak ada disini teman-teman tapi boleh lah pakai azurvm vs container terus bisa nonton salah satu dari yang ada disini mungkin ini bagus nih buat buat contoh yang video kedua ini coba tak kasih kita kasih linknya di vm versus container ini untuk bisa memberikan gambaran ke teman-teman teknologi yang namanya container ini docker biasanya yang terkenal itu kenapa kok bisa di satu ketika dia akan lebih baik daripada pakai vm nah kondisi apa itu nanti perlu pemahaman dulu terkait perbedaan antara vm dan container teman-teman bisa cek di video tersebut atau saran saya bisa langsung masuk ke learn microsoft.com seperti yang kemarin saya sudah sarankan kemudian teman-teman boleh masuk dengan menggunakan login microsoft masing-masing terus cek di bagian yang ini ya yang fundamentals part 2 yang describe core azure service di dalamnya nanti ini ada penjelasan terkait masalah penjelasan terkait docker dan kubernetes dan vm azure vm dan container ada penjelasannya juga bisa cek disitu oke saya lanjutkan dulu ya tuh ini diskusi tentang tadi tuh jawabannya ada di video tadi ya teman-teman bisa cek pada intinya gini kita kasih roughly aja deh si docker itu memberikan solusi kepada kita sebuah permasalahan dalam vm vm pada normalnya tadi sesuai dengan cerita yang di awal kita pelajari bersama vm itu adalah sebuah komputer yang namanya satu buah komputer itu hanya bisa diinstalin satu sistem operasi ataupun kalau memang ada dua sistem operasi maka harus ribut ya harus harus sadar dulu terus baru nyalain lagi jadi gak ada ceritanya dua sistem operasi dua sistem operasi berjalan pada waktu yang sama itu gak mungkin nah padahal beberapa teknologi kalau misalnya kita mau bikin layanan IT itu seringkali ada teknologi entah platformnya entah codingannya itu membutuhkan OS tertentu sistem operasi tertentu dan bisa jadi beragam aplikasi itu yang memang harusnya berjalan satu sama lain itu berjalan running di atas sistem operasi yang berbeda-beda nah kalau misalkan kita taruh di vm yang satu gabung jadi satu jelas gak mungkin kalau mau kita bikin create instant vm terus create instant vm 2 create instant vm 3 ada tiga resource kemudian kita installin satunya linux satunya windows terus satunya mac mungkin karena aplikasinya emang beberapa layanannya itu harus jalan di OS yang berbeda-beda itu untuk menyambungkan satu sama lain wah itu pusing komunikasi antar vm itu pusing itu sama dengan kalian punya tiga komputer katakanlah satu pc satu laptop terus ada hp terus kalian suruh ketiganya itu berkomunikasi satu sama lain iya cara nih kan pusing ya karena masing-masing independen cara kerjanya nah untuk supaya bisa berkomunikasi dengan lebih baik dan memang dalam praktiknya aplikasi yang kita design ini memang butuh lingkungan yang berbeda-beda lingkungan pengembangannya yang berbeda-beda maka kita lebih baik menggunakan container oke kalau kita ibaratkan saya coba gambar pakai ini deh kalau kita ibaratkan bikin ini bisa nyaret-nyaret gak ya aduh coret-coret saya tak bukan frame baru ini tentang VM versus container ya nah saya saya misalkan kasih contoh ya ada VM VM itu kan berarti di more kira-kira VM ya lah apa pun saya lupa sebenarnya kan saya install juga disini Azure nah ini icon set virtual machine virtual machine VM oke ini ini saya punya VM terus saya punya container nah ini padanya ini saya punya VM saya punya container kalau kita ngomongin VM strukturnya itu kayak gini dia dia ada hardware ya kan ini hardware atau infrastruktur atau operating system ada OS satu OS ya terus di dalam OS itu ada application nah application service saya coba ambilkan dari di sini nah ini satu VM bisa di install beberapa application service gak masalah tapi syaratnya application service ini memang dia bisa berjalan di atas OS tersebut nah misalkan kalian punya application service OS yang dia jalan di OS yang berbeda maka kalian perlu bikin VM baru oke kalian perlu bikin VM baru misalkan karena disini Linux ya Linux OS yang disini Windows nah ini appnya memang beda jadi misalkan yang Linux ini kalau di Linux mungkin lebih fleksibel terus yang ini mobile misalkan kalian bikin kayak aplikasi berbasis mobile tapi harus running di Windows mobile Windows phone which is very unlikely sudah gak ada Windows phone tapi gak apalah contoh aja mobile ini mungkin aku bikin sesuatu yang memang khasnya harus di Windows gitu harus running di Windows jadi ada aplikasi mobile sama kayak ada API gitu ya misalkan saya contohkan seperti ini maka mau gak mau nanti kalian harus bikin arsitekturnya supaya kedua VM ini berkomunikasi ya apa cari ini komunikasi harus nambah network disini harus ada network bukan yang ini juga sih kira mungkin bisa diwakili dengan gateway ini ya jadi keduanya ini harus dibantu berkomunikasi ini salah kita kecilkan jadi ini harus Yopo caranya ada jaringan yang membantu untuk berkomunikasi ini kesini dan ini kesini dua arah ini kalau kita pakai VM ini solusi kalau pakai VM kalau pakai container dia lebih enak ini gak harus diatur komunikasinya satu container itu cukup untuk menangan dia menyediakan satu OS untuk satu ini lebih kayak ini dependent kesini ini dependen app ini dependen kesini tapi kalau seingat saya kalau di di container itu dia lebih fleksibel di dalamnya itu katakanlah linux OS dia akan berbicara dengan ini dia lebih paralel kalau ini lebih kayak hierarchical sehingga lebih enak ngaturnya kadang terus nanti yang ngatur ini adalah Kubernetes yang mengorchestrate kapan harus butuh ini kapan harus ini yang harus digedein ukurannya speknya dan sebagainya itu nanti itu gambaran singkat nanti teman-teman saya sangat sarankan untuk melihat dokumentasi atau video yang tadi sudah saya kasih link saya masuk dulu kembali ke slide next oh ternyata masih separuh jalan selanjutnya adalah layanan jaringan di layanan jaringan ini ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan ada Azure Virtual Network ada Gateway Virtual Private Network ada Azure Express Route oke nah disini oke kalau cuman sekedar semuanya over the cloud itu cukup yang Azure Virtual Network aja kalau misalkan ternyata butuh nyambungin dengan on-premise dengan data center punya perusahaan sendiri maka perlu ada Gateway oke ada Gateway terus kalau misalkan ingin memperluas jaringan lokal ke Azure sehingga bisa mengakses Azure butuh yang lain yang namanya Azure Express Route ini kalau gak salah semakin ke bawah ini harganya lebih mahal lebih mahal nah sekarang bagaimana cara membuat jaringan virtual ini mungkin saya serahkan ke teman-teman aja deh ada yang mau coba gak Pak bantuin dari sini ada yang mau coba volunteer pakai Azure tadi Pak iya boleh Pak saya Pak ikri silahkan kita matikan screenshot ku kita latihan bikin demonstrasi untuk membuat jaringan virtual Pak sudah terlihat Pak iya Pak tadi akhirnya sudah berhasil bikin web app ya iya tadi Pak coba-coba Pak selesai belum sih Pak belum saya create kalau gitu bikin tab baru lagi aja biar kamu nanti bisa nerusin lagi gak apa-apa atau mau refresh ini juga boleh terserah sih ini baru awal kan iya baru awal Pak oke ini ke bagian mana Pak siap nah kan kita mau rencana mau bikin network ya sebenarnya ini agak agak repot juga karena harusnya kalau kita mau demonstrasikan network berarti mestinya komputernya harus ada tapi gak boleh coba kita mungkin bisa tadi ada beberapa keyword yang ada di slide itu oh iya by the way slide-nya tadi sudah saya taruh di MyTS Classroom misalnya kalian mau cek download bisa ambil di sana MyTS Classroom tadi ada yang namanya Azure Virtual Network coba di search dapet gak nah itu yang virtual networks nah itu dia membuat virtual networks itu artinya kita kayak semacam membuat local cloud nanti mendefinisikan sebuah local area network tapi kita taruh di cloud ini namanya virtual networks kita create coba karena kita disini mendapati belum ada isinya masih kan kita bisa buat baru resource group-nya bisa dibuat bebas kalau misalkan belum ada kasih nama KMMI atau apapun terserah namanya silahkan networknya jaringannya namanya apa boleh terus regionnya kasih South East Asia aja in case tadi ada yang problem kalau gak diambilkan South East diketikan South East IP addresses ini berarti dibikin di level 16 ya subnet name-nya kalau mau bikin lagi sudah paham ini gak sudah pernah belajar di kuliah arsitektur jaringan komputer belum oh belum yaudah ini menjelasin butuh waktu lama langsung next-next aja ini kita ambil default-nya aja kita sambil lihat-lihat aja ini default-nya default kita pakai host-nya gak usah bastion ddos ddos ini adalah distributed denial of service ini kayak serangan banyak sekali kejadian di dunia IT server itu dihajar oleh hacker dengan banyak request request secara bertubi-tubi nah kalau misalnya kita ingin supaya jaringan kita aman dari serangan tersebut dari serangan luar ya oleh hacker-hacker yang mengerti caranya menyerang ddos maka kita bisa enable ini ini bisa diaktifkan nanti gak masalah ya ini kan untuk percobaan aja kalau misalnya memang pertimbangannya khawatir banget akan ada serangan di ddos maka boleh di enable tapi sekali lagi tentunya akan ada tambahan biaya informasi aja terus kemudian firewall juga hal yang sama firewall ini untuk mencegah kayak virus kemudian malware dan sebagainya yang masuk ke dalam jaringan tersebut atau kalau ada illegal illegal request itu juga ditangani oleh firewall sementara disable dulu ini biar teman-teman tau ini istilah-istilah jaringan semua soalnya nanti ada baiknya teman-teman kalau misalnya memang ingin mendalami tentang virtual network membantu perusahaan kalian tempat kalian bekerja nanti untuk bisa dapat network yang arsitektur atau desain jaringan yang bagus maka teman-teman harus belajar arsitektur jaringan komputer itu kalau di teknik informatika ada mata kuliah sendiri kalau enggak bisa dipelajari secara mandiri gak masalah tapi tetap butuh waktu sekedar informasi aja tapi kalau misalkan males ngurusi kayak gini-gini ya saran saya baik lagi ke tadi itu mending pakai PAS aja biar gak usah pusing mengurusin networking biar gak usah pusing mengurusin masalah hardware dan seterusnya next tag ini opsional gak perlu gak perlu cuma mengelompokkan aja ini kalau misalkan in case kamu punya virtual network banyak untuk taruh di misalkan di departemennya management di departemennya pemasaran pemasaran dan sebagainya oke ini bisa di create ya pada intinya saya mau cerita agak kesulitan kalau enggak ada komputernya sebenarnya harusnya di dalamnya nanti gak perlu ada VM VM-nya yang tinggal di dalam virtual network ini nah ini butuh sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kompetensi ini kan ada sertifikasinya untuk cloud infrastructure ini level yang pertama adalah cloud foundation untuk sekedar mengerti apa saja produk dari Azure dan kemudian motivasinya kenapa harus pakai cloud itu biasanya sertifikasi tahap pertama sertifikasi tahap kedua adalah solution architect bagaimana cara kita menyusun solusi untuk cloud infrastructure kita diantara challenge yang ada di sertifikasi tersebut adalah membangun virtual network yang tepat untuk keperluan yang diminta oleh perusahaan itu diantara nanti kalian perlu mengutak-atik ini perlu belajar AJK arsitektif jaringan komputer oke berarti ini sudah oke validation-nya pas bisa coba kita create nanti jangan lupa dihapus ya biar kamu gak kena duit oke ini progres iya nanti kan tinggal pencet tombol delete itu aja yaudah saya kira sudah cukup sih ini kira-kira kurang lebih caranya jadi hampir semua yang kita mau sewa dari Azure itu step by stepnya mirip kan mirip tadi-tadi itu ngisi-ngisi kayak gitu dan itu berlaku sama untuk ketika kita mau sewa hard disk kita mau sewa memori kita mau sewa yang tadi sebenarnya dalam konteksnya itu jadi satu ya hard disk memori prosesor satu namanya VM tadi atau kita mau sewa langsung bentuk platform nah itu juga cara instalasinya gampang semuanya serupa identik sehingga ini memang memudahkan buat kita untuk fokus lebih fokus ke masalah solusi bagaimana cara membangun aplikasinya bagaimana cara kita melayani customer kita dengan solusi IT yang kita berikan gitu nah ini saya gak bisa banyak ngobrol tentang input output template ini mestinya bisa dikaji detail secara mandili atau mungkin kayaknya bakal ada pembahasan lagi nanti di pertemuan yang lain saran saya kalau teman-teman ini tertarik dan ada beberapa hal yang tadi mau ditanyakan belum sempat didiskusikan saat ini karena ini sepertinya saya juga harus sign out bisa ditanyakan ke sesi waktu pertemuan ke 9 sampai 16 yang dimana nanti langsung ada praktisi mereka lebih paham banget masalah detail gini nanti yang tadi ada masalah error lisensi gitu juga boleh tanya nanti boleh tanya ke bapak-bapaknya yang dari pihak industri insya Allah yang pekan 1 atau sorry pertemuan 1 sampai 8 akan diisi oleh akademik seperti saya nanti ada bapak-bapak yang lain yang isi terus dilanjutkan oleh praktisi dari mari belajar mereka insya Allah lebih paham secara praktiknya terima kasih terima kasih Fikri sudah bantu kita sharing saya kembalikan ke screen sharing saya terima kasih banyak saya masuk ke screen 3 oke jadi sudah kita pelajari tadi layangan-layanannya demonstrasinya sudah dan ini contoh waktu kita diminta untuk bikin skenario jaringan kayak gini ini satu sebentar ini satu virtual network waktu itu yang kotak-kotak putus-putus ini Fikri yang barusan kamu bikin tapi dalamnya kosong masih ada di itu dalamnya kosong terus kapan kita bisa ngisi nah waktu kita ngisi ini sebenarnya kita perlu bikin ini NSG kita create network security group dulu jadi bikinnya itu dari luar kotak yang paling luar dulu terus kotak yang dalamnya lagi yang lebih gede ini kita kasih nama web tier business tier data tier terus ada management subnet ini satu NSG network security group terus baru di dalamnya itu kamu bikin VM ini yang dilakukan sama Dava Dava 1 tadi jadi VM VM ini kita create instance-nya kemudian nanti ada pilihannya kan kita bisa pilih resource group terus kita bisa milih networknya mau ditaruh di mana atau security groupnya mau ditaruh di mana yaitu kita langsung tentukan pada saat proses create instance-nya bisa dipahami ya jadi kebayang tadi waktu Dava melakukan bagian tadi itu di bagian section yang network itu perlu langsung dispesifikasikan dimasukkan ke virtual network yang sudah kamu desain jadi awalnya memang harus desain virtual network dulu Pak ya betul biasanya akan dari luar dulu scoapnya terus ini gateway eh router ini sih ini router oh kok router ini load balancer ini load balancer dia yang nanti kalau misalkan ada request datang dia yang ngatur oh ini harus dikasih ke VM ini oh ini yang VM yang lain dan seterusnya dia yang ngerti oke ini jaringan hybrid nah in case kalau misalkan ini kan LB 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 load balancer semuanya nah ini kita perlu ngobrol dengan ceritanya ngobrol dengan server lokal punyanya perusahaan nah kalau kayak gini caranya berarti mau gak mau kita harus nambah gateway ini tadi ya Azure gateway tadi ini yang akan bantu mengkomunikasikan antara data center di perusahaan dengan data center di punyai Azure yang di cloud ini arsitektur di cloud kita ini ada jembatannya gatewaynya ini kalau lebih kompleks lagi ada namanya DMZ ini NVA ya bukan TVA Time Variant Association oke kurang lebih Network Virtual Appliance ini nanti lebih advance lagi ada gateway ini senang ada ada pengaturan yang berbeda ini kalau misalkan urusannya dengan business tier data tier dan web tier nanti perlu masuk ke sini dulu LB yang ini kalau mau ngurusi dengan manajemen subnetnya perlu ke sini ada jump box khusus untuk menangkan arsitektur jaringan lagi dan ini ini sangat-sangat kompleks ini untuk dibahas hari ini ada baiknya nanti teman-teman bisa tanyakan di pertemuan berikutnya ini skenario yang lain jadi teman-teman akan belajar ini terutama kalau ngambil sertifikasi yang solution architect untuk yang solution for cloud foundation itu cukup mempelajari teori dasarnya dan berikut function atau option harusnya teknologi ini itu itu dilakukan atau digunakan di setidak kasus yang seperti apa terus kemudian lanjut ini ada namanya Azure Firewall ini yang akan kita butuhkan kalau kita ingin supaya lebih aman oke perlindungan inbound dan outbound berdasarkan rules kita bisa kasih batasan kayak kalau misalkan kita ketahu ada satu komputer di luar sistem kita yang ganggu banget IP-nya kita tahu IP public-nya maka kita bisa protes dia dengan di blok kita punya blacklist disini masukkan IP-nya nah itu dalam firewall ini untuk bisa memastikan bahwasannya apa yang request yang masuk dan respons yang keluar itu terjamin aman salah satunya dengan menggunakan Azure Firewall kalau gak mau pakai Azure Firewall yaudah pakai sistem firewall bikinan kalian sendiri taruh di masing-masing clients di masing-masing VM ini itu opsi yang lain terus ada lagi teknologi namanya Azure Front Door ini di dalam Front Door itu salah satunya juga ada CDN CDN ini kepedekan dari Content Delivery Network yang gunanya adalah untuk menyimpan cash cace ya in case kalau clients kita sering mengakses assets tertentu atau file tertentu yang bersifat statik dari website kita misalnya kalian punya atau katakanlah Facebook ya website seperti Facebook Instagram itu kan punya icon-icon website mereka yang kalau misalkan users mau buka aplikasinya di web browser itu pasti akan kepakai nah daripada setiap kali users buka website-nya itu harus ambil di VM mending assets-nya diarahkan ke CDN jadi asumsikan kalian saya pakai gini aja asumsikan kalian itu punya macam kayak apa ya klien klien disini terus disini ada VM yang kalau klien klien minta ke VM dia request apa pasti akan connect ke IP address VM nah waktu balik ke sini dengan respons balik ke clients dengan respons beberapa filenya itu nanti nggak harus diminta lagi ke VM tapi diminta ke CDN nah CDN ada di tengah-tengah sini biasanya CDN akan diposisikan di data center yang paling dekat dengan clients dengan users sehingga memastikan supaya aksesnya cepat makanya Facebook Instagram itu di load kan cepat tapi buka website pemerintah buka website pajak buka website apa kan itu kenapa soalnya kalau website punya pemerintah mereka taruh di hosting perusahaan atau di kantornya pemerintah itu sendiri waktu kita akses ya harus minta lagi ke komputernya kurang canggih kan komputernya sibuk akhirnya mengirimkan data gambar padahal itu sebenarnya bisa diakses lewat CDN ini dibantu oleh CDN gitu ini lebih cepat ada front door ini lebih advance WIF ini lebih ke firewall monggo nanti bisa diakses masing-masing keywords ini di googling bisa di cek di dokumentasinya Azure juga bisa karena waktunya hampir habis terus ini mungkin saya biarkan teman-teman nanti bisa ekspos sendiri dan ini kesimpulannya layanan komputasi Azure terbagi menjadi beberapa berbasis server dan berbasis serverless yang serverless cuma Azure Functions dan Azure Logic Apps yang tadi sudah sempat kita singgung lagi setelah kemarin sudah saya kenalkan juga terus yang kedua layanan komputasi berbasis server ini memang memudahkan pemasangan implementasi dan perpindahan kita pilih server server-based cloud computation karena pertimbangan ini installation implementation sama shifting lift and shift itu memang lebih enak terus kalau mau pakai serverless kayak Azure Functions sama Azure Logic Apps itu kalau pertimbangannya scalability availability dan durability kalau kita mau gak mau ngurus server sendiri terutama maka silahkan gunakan serverless terus terakhir layanan jaringan ini untuk memudahkan akses jaringan antar cloud dan on-premise atau mengatur orkestrasi jaringan di dalam private cloud kita sendiri di dalam arsitektur sistem aplikasi atau solusi kita sendiri itu silahkan nanti belajar lebih banyak tentang hal tersebut di bagian yang networking service layanan jaringan segitu saja dari saya apakah ada pertanyaan ini insya Allah sudah cukup untuk sampai pertemuan dua ini berikutnya nanti akan diisi kalau gak salah sama Pak Hendra seingat saya dengan materi yang berikutnya oke kalau sudah tidak ada pertanyaan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman kita foto bareng yuk foto bareng yuk kita post ke wah lihane aneh masuk akasin kurung atus karek buka 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 wes ya tak butuh ya mulai akeh mulai akeh ayo bergaya ayo semuanya gayanya yang cute oke satu dua cheers oke makasih 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 saya sangat terkesan bisa mendapatkan kesempatan bisa ngobrol dengan teman-teman semuanya semoga ilmu yang kita pelajari dalam dua pertemuan ini bisa bermanfaat terlepas dari departemen manapun kalian studi yang namanya IT itu pasti kepake di era industri 4.0 ini jadi kalian tidak akan pernah menyesal kalian mengambil mata kuliah ini dan insyaallah manfaatnya bisa langsung diterapkan langsung ke berbagai macam sektor selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih banyak pak terima kasih pak terima kasih pak ujian deh pak siap selamat menikmati